Kemiskinan lagi-lagi menjadi penghambat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti yang terjadi di Kendal, tak memiliki biaya seorang siswi terancam tidak dapat meneruskan sekolah ke jenjang SD. Intan Harfin Bidadari tinggal bersama orang tuanya di desa Podorejo, Copiring, Kendal. Kondisi ibunya yang terus sakit-sakitan membuat sang ayah terpaksa berhenti bekerja demi merawat sang ibu. Sehingga ekonomi keluarganya semakin terpuruk. Sang ayah tak memiliki biaya untuk mengambil ijazah Intan di taman kanak-kanak sehingga terancam tak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Beberapa warga yang peringatin memberikan bantuan Sembako. Namun bantuan dari Pemkap Kendal belum pernah mengalir. Darang Prakosa, Kompas TV, Kendal.